Ya, pemirsa KPU Batanghari akan menyeluruhkan logistik ke Kecamatan Marusebu Ulu dan Kecamatan Bajubang dua hari sebelum mencoblosan. Pasalnya, akses menuju ke beberapa di TPS di Kecamatan tersebut cukup sulit. KPU Batanghari akan mendahulukan penyaluran logistik kepada dua kecamatan dengan akses yang sulit dijangkau di Kabupaten Batanghari, yakni Kecamatan Bajubang dan Kecamatan Marusebu Ulu. Ketua KPU Kabupaten Batanghari, M. Kadir, mengatakan penyaluran logistik di dua kecamatan dilakukan lebih awal karena akses jalan yang jauh dan beberapa tempat pemengutan suara sulit untuk dijangkau. Seperti di Kecamatan Bajubang, jarak antar satu TPS dengan TPS lainnya di desa bungku mencapai puluhan kilometer. Sehingga distribusi logistik di desa tersebut harus didahulukan. Sementara di Kecamatan Marusebu Ulu, akses menuju desa Batu Sawar cukup sulit karena harus menyeberangi sungai Batanghari dan memakan waktu yang cukup lama. Dua kecamatan yang kita anggap agak terpencil itu dikenakan di Kecamatan Marusebu Ulu ada namanya desa Batu Sawar dan dua desa lainnya. Nah ini makanya Kecamatan Marusebu Ulu bersama Kecamatan Bajubang yang merupakan adalah desa bungku. Ini kita dahulukan. Nah padahal Mindua ini yang kita dahulukan secara khusus itu adalah Kecamatan Marusebu Ulu dan Bajubang.